Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa yang harus saya sampaikan kepada Ibu terkait hal tersebut Kalau boleh saya tahu, nanti tujuan pembelajarannya Berapa, Ibu? Kebetulan, nanti waktunya pelajaran Berita Pancasila, Ibu, dengan mandari kotong royong Sehingga nanti tujuan pembelajarannya Yaitu siswa dapat menerapkan kotong royong Di kehidupan yang bisa di keluarga, di sekolah, dan di sekolah Berarti nanti anak-anak akan menerapkan tujuan kontekstual Yang berhubungan dengan kegiatannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Berarti ini sesuai dengan mebelajar yang Ibu buat Baik, untuk area pengembangan yang akan Ibu capai Nanti itu apa perkirannya? Nanti sebelum pembelajaran pastinya mau belajar nih Mau belajar, akan saya bersiapkan menerapannya Juga akan saya lihat Keterkaitannya CP dengan ATP itu sudah terkait apa belum Juga nanti tentang sitah pembelajaran Model, metode, biar anak-anak semangat itu Nanti saya akan membuat sebuah lagu yang berhubungan dengan kotong royong Sudah saya dapat lagu dengan lirik lagu naik becak Lirik lagu baru berarti ya Lirik lagu naik becak saya nanti dengan kotong royong Tiba nanti adanya lucaran tidak lanjut dari pembelajaran tersebut Berarti ada 5 poin yang saya tangkap di sini yaitu Terkait dengan kelengkapan pembelajarnya Kemudian keterkaitan CP dan ATP-nya Sintas atau alur pembelajarannya Model dan metode serta teknik asesmen yang akan dibelaksanakan Serta rencana pindah lanjut Terkait dengan CP-ATP-nya Nanti ibu ini akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila Oh, pendidikan Pancasila ya Oh, tadi yang menyanyikan lagu kotong royong di ibu ini Terkait dengan itu Kira-kira sekilas saja nanti prosesnya bagaimana itu? Proses pembelajaran? Sepertinya bisa nanti kita awali dengan biasa persaksi dulu Berdoa, berdoa dulu ya Pernah persaksi terus pada jawab pelajaran sebelumnya Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran pada anak-anak Terus menyanyi tadi ibu-ibu Dalam lagu itu ada kata-kata manfaat kotong royong juga Jadi melalui lagu itu anak bisa langsung tahu manfaat kotong royong Nah setelah tahu manfaat kotong royong Nanti anak-anak saya suruh menuliskan pengalamannya Pernah melaksanakan kotong royong di mana Di rumah itu pernah melaksanakan kotong royong dengan keluarga seperti apa Di sekolah juga bersama pembelajaran seperti apa Untuk di masyarakat Setelah itu setelah individu, tugas individu Setelah tugas individu Itu untuk masing-masing anak Setelah itu membaca masing-masing tugas Setelah selesai lanjut diskusinya Sekali ibu-ibu nanti ada diskusinya juga Anak-anak itu saya suruh berdiskusi Membuat dialog pendek tentang pengalaman kotong royong Nanti kelompok juga mempresentasikan silpercakapannya Selanjutnya dapat saya tarik kesimpulan Model yang dipakai adalah kontekstual Ngiru dengan metode cerama dan diskusi Teknik asismennya itu mandiri atau kelompok juga? Ya yang mandiri ada Nanti juga di akhir pelajaran ada Menjawab soal Kumpahan KPD Nanti ada KPD juga Ada juga penilaian SKAP Juga ada Juga kelompok Untuk rencana tindak lanjut sendiri bu Nanti apa yang akan dilakukan Berhubungan dengan hasil asesmennya? Nanti kalau hasil tindak lanjutnya Kita mengharap anak-anak itu menerapkan kotong royong itu Bukan hanya sampai ke sini Tapi bisa menerapkan kotong royong itu Bukan hanya sampai ke sini Tapi bisa menerapkan kotong royong itu Terus maksimal akan kotong royong dengan semangat Kemudian untuk strategi yang akan ibu bersiapkan Saat pembelajaran nanti bagaimana? Strateginya biasanya tadi itu Mempresentasikan Mempersetikan kegiatan kotong royong Melalui pengalaman pribadi Dipresentasikan di depan kelas Juga anak-anak paham Kalau kotong royong itu penerapan Silah keberapa Anak-anak harus paham Juga nanti Selain mencontohkan Contoh kotong royong itu Saya suruh juga Menuliskan hasilnya Dari kotong royong yang dikerjakan Hasilnya seperti apa Misalnya membersihkan rumah Ini rumah tersebut dari B Itu harus tahu anak-anak Harus tahu di baliknya Dari apa kegiatannya dilakukan Ada media visual juga Media visualnya itu pakai buku Apa proyektor Rencananya? Pakai buku Pakai buku ya media visual Kemudian waktu yang akan kita laksanakan Sekitar 70 menit Dua JEP Dua JEP Dua JEP Tua jam perbelajaran Kira-kira cukup apa– tidak Untuk materi ini? Misalnya cukup Sampai dengan asesmen gitu answering nanti itu sampai pada asesmen mungkin memang kalau di kelas saya ada beberapa anak yang mengalami ketelambatan belajar mungkin kalau di asesmen akhir mungkin ada beberapa enggak belum selesai berbeda-beda kemudian dalam menerapkan kemampuan yang berbeda ini kurang-kurang pakai satu media atau beberapa media kalau media kalau itu itu belum ada perkembangan belum bisa saya kembangkan kalau media tentang Pancasila ini memang agak sedih ya mungkin nanti kalau yang anak-anak yang kurang belajar atau tadi yang terlambat belajarnya bisa nanti saya nanti melalui ncg.net nanti mungkin anak-anak bisa lebih menangkap kalau dengan video mungkin untuk pertemuan kedua berarti untuk sekarang hanya pakai media visual dan calama untuk melihat kemampuan belajar anak kemudian RPP sendiri itu burunglah melihat sendiri atau dari orang lain khusus sendiri khusus sendiri asesmennya juga apa kolaborasi dengan teman sejauh kalau asesmen biasanya saya susun sendiri juga ada yang kolaborasi dengan teman sejauh berarti dengan sebelahnya memang kelas lima dengan A dengan B jadi dari kolaborasi dengan teman sejauh semua terima kasih sekarang kita bisa lanjut ke pembelajaran di kelas silakan untuk mengatur anak-anak kita akan melihat dari jauh saja terima kasih silakan untuk kembali ketos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum semangat selamat menikmati Berdoa selesai memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bermakana yang mau menceritakan pengalaman yang pernah berbocotong royos gimana saja? saya mau cerita saya mau cerita saya mau cerita saya bisa dina saya itu bantu bantu apa di pasang bantu bantu saya sama yang pernah kita pernah saya mau cerita ayo jadi ini bantu apa ayo 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 bantu apa ini pas apa ini di rumah kesannya hari higitul besok rumahnya gampor rumputnya di dalam panjang kalian sama-sama ayo ayo di sini di sana saya buat buku nah ya kemarin sudah punya yang lain ya membantu kawasan diperkos pendidikan buku bisa kalau banyak semangat berjajar-jajar bukunya di SMA karena membesarkan itu berarti bisa membesarkan kita lagi kita mau apa kanan ya siapa kalau baru tempat ngasih aku masih aku rusak aku buat yang baru aku buat itu apa buat itu apa buat itu apa buat lovin terpacol kita itu di hukumu juga ada berbagai contoh di rumah di sekolah di masalahan di buka di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah dan juga semua Ini kamu tulis Botong royong yang pernah Kamu lakukan Contohnya ya Contohnya botong royong Bidikuan keluarga Satu Membantu Situ Bersihkan 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 Tambahin Hasilnya apa Bersihkan Bersihkan Rumah jadi bersih Rumah jadi bersih Bebas dari Rumah Harus ada hasilnya Misalnya Membantu Membuat musola Jadi hasilnya Punya tempat Untuk Berbeda Bisa Yang pertama Ketua Yang ketiga Bersihkan keluarga Kamu bisa Menyebutkan Paling sedikit Tiga Oke Tidak apa Yang kedua Di lingkungan Sekolah Sekolah Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Ini Bersihkan 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 Tidak Bersihkan Bersihkan Tidak Bersihkan 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 selamat menikmati 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 Terima kasih 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 mungkin ya itu tadi saya harap masukan-masukan dari siapapun yang sifatnya positif berarti dengan ini kalau saya bisa tarik kesimpulan ya Brom Bromwa ini kan mengalami kurangnya disiplin pembelajaran di satu anak ya, satu anak dimana Cik A ini suka keliling-keliling kemudian menyelesaikan pekerjaannya juga kalau moodnya bagus ya menyelesaikannya cepat kalau moodnya pas enggak bagus, ya keliling lagi kemudian emosi dengan temannya juga natural, labil nah, tadi belum ada kembali dengan baik bahwa sudah melaksanakan tindak lanjut kepada orang tua koordinasi kepada orang tua kemudian 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 juga akan saling-sharing dengan teman kejauan jadi kalau saya ambil kesimpulan dari komitmennya Bromla ini akan memperbaiki disiplin anak ini supaya menjadi yang lebih baik lagi nah, Bromla karena waktu kita terbatas mungkin sampai disini saja untuk ngobrol santai kita hari ini saya akan bertemu dengan Bromla lagi mungkin minggu depan jadi saya mau tahu perkembangan si A ini apakah sudah berhasil gitu ya, Bromla sudah berhasil kemudian apa perlu ada tindak lanjut lagi yang perlu Bromla sampaikan kepada Bapak KS atau kepada orang tua oke terima kasih atas selamat beraktivitas pembari silahkan mengajar pembari dan RGP-nya juga sangat terima kasih Bromla Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam